Deadline bursa transfer Liga 1, kabar terkini. Sadil kembali ke Sabah dan dikabarkan akan berpamitan. Akankah Doné deal dengan Persib? Ini ulasannya. Tiga tim raksasa Asia diprediksi akan menjadi lawan kuat Persib di Liga Champions Asia 2, berikut penjelasannya. Pengakuan tak biasa David Da Silva, dia siap bersaing dengan asing lainnya di Liga 1 musim depan, simak sampai selesai ulasannya. Selamat datang di channel seputar Persib. Di sini channel ini akan kami informasikan seputar update Persib, kilas pertandingan dan rumor transfer Persib. Jangan lupa likes, subscribe, dan komen. Tiga raksasa Asia yang berpotensi lawan Persib Bandung di fase grup AFC Champions League 2 2024 hingga 2025, nomor 1 juara Liga Champions 2 kali. Persib Bandung ditempatkan di pot 4 alias pot paling rendah di drawing AFC Champions League 2 2024 hingga 2025 yang dilangsungkan pada Jumat, 16 Agustus 2024. Berhubung ditempatkan di pot 4, Maung Bandung akan satu grup dengan penghuni dari pot 1, 2, dan 3. Melihat calon lawan yang ada, ada beberapa negara top Asia yang berpotensi melawan Persib Bandung. Pertama, ada Sydney FC yang ditempatkan di pot 2 bukanlah tim sembarangan. Mantan klub Alessandro Del Piero ini 5 kali juara Liga Australia. Kedua, Sanfretse Hiroshima, tim ini tercatat 3 kali juara Liga 1 Jepang. Dan lawan ketiga ada, Jeonbuk Hyundai Motors, Korea Selatan. Jeonbuk sudah 9 kali juara Liga 1 Korea Selatan. Tak hanya itu, Jeonbuk Hyundai Motors juga 2 kali menjadi juara Champions Asia. Berita lainnya. Menjelang Liga 1 2024-2025 yang mulai bergulir 9 Agustus 2024 mendatang, beredar rumor sebelumnya bahwa pemain Sabah FC, Sadil Ramdhani akan bergabung di Persib Bandung. Tetapi posisi H, 6 kompetisi Liga 1 mulai bergulir, belum ada tanda-tanda adanya kesepakatan terkait transfer sang pemain ini. Konon kabarnya, Sadil Ramdhani dihadapkan pada 3 opsi pilihan untuk musim Liga 1 2024-2025. Opsi pertama, memilih bergabung di Persib Bandung, opsi kedua merapat ke Dewa United sementara opsi ketiga tetap bertahan di Sabah FC. Kabar Sadil Ramdhani akan gabung Persib Bandung sempat membuat heboh. Setelah Persib Bandung, Dewa United kabarnya siap bersaing untuk mendapatkan Sadil Ramdhani. Namun kini kabar terbaru, Sadil Ramdhani berpotensi bertahan di Sabah FC. Dikutip dari akun Instagram seputar bursa transfer Liga Indonesia, Gosbal V, Kamis, 1 Agustus 2024, Sadil Ramdhani untuk saat ini disebut menuju kembali ke Sabah FC. Sadil Ramdhani disebut memang sempat datang ke Indonesia, satu di antara tujuannya kemungkinan adalah melakukan negosiasi kontrak. Belum diketahui, apakah kembalinya Sadil Ramdhani ke Sabah FC untuk melanjutkan kontraknya atau ada persoalan lain. Di satu sisi, kontrak Sadil Ramdhani bersama Sabah FC masih ada setahun lagi atau hingga 2025 mendatang. Perjalanan Sadil Ramdhani telah usai setelah beberapa hari lalu ada di Indonesia, sekarang doi kabarnya balik dulu ke Sabah. Apakah Saga Transfer masih berlanjut? Let's see! Tulis, Gosbal V. Sementara itu, Sadil Ramdhani sendiri sebenarnya sudah menghilang dari squad Sabah FC. Sadil Ramdhani sudah tidak muncul pada beberapa laga Sabah FC. Namun menurut pelatih Sabah FC, alasan Sadil Ramdhani absen pada liga laga terakhir adalah karena sang pemain mengalami cedera. Hal itu diketahui dari pemberitaan media Malaysia, Makan Bola. Ya, kami kehilangan Ramon, dan di saat yang sama Darren dan Sadil masih cedera dan tentu saja ini akan menyulitkan lini depan, ujar Ong Kim Suwe. Berita lainnya Bomber Persib Bandung, David Dasilva bicara mengenang persaingan tim di Liga 1 2024-2025. Menurutnya, persaingan tim musim ini bakal lebih ketat dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ada perubahan regulasi terkait pemain asing di Liga 1, di mana, setiap klub boleh merekrut 8 pemain asing bebas dari negara manapun, baik dari Asia maupun luar Asia. Saya rasa ini mungkin yang paling sulit karena akan ada 8 pemain asing dan 6 bisa bermain sebagai 11 pemain pertama. Saya rasa Liga ini juga akan lebih sulit, ujar David kepada wartawan. Sejauh ini, Persib sudah memiliki 8 pemain asing untuk mengarungi musim baru. Selain David, 7 pemain lainnya adalah Ciro Alves, Nick Kuipers, Kevin Mendoza, Gustavo Franca, Matteo Kocijan, Myleson Lima dan Tironi Del Pino. Pemain asal Brazil ini juga menyebut ada beberapa tim yang berbahaya dan bisa menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara Liga 1, di antaranya merupakan finalis Piala Presiden 2024 yakni Arema FC dan Borneo FC. David juga melihat PSBS biak bisa menjadi ancaman bagi skuad Maung Bandung. Kedua tim ini akan bentrok dalam laga pembuka Liga 1 2024-2025 pada 9 Agustus mendatang. Saya melihat Arema, Borneo juga. Dewa United juga tim yang kuat. Tapi tim seperti biak, kami tidak bisa memprediksi mereka juga dan harus menghadapi kami di laga pertama, kata David. Berita lainnya. Gelandang baru dari Persib Bandung, yakni Adam Alis bakal memakai nomor punggung dari bekas anak asuh Luis Mia dan mengaku tak menemukan kendala seusai bergabung ke Maung di Liga 1 2020. Adam Alis datang ke Persib Bandung dengan status pinjaman dari Borneo FC selama 6 bulan. Apabila masa peminjamannya telah habis, Adam Alis bisa dipermanenkan oleh Persib Bandung dan dikontrak selama 2,5 musim seusai klausul yang disepakati. Bergabung ke Persib Bandung, ternyata Adam Alis bakal memakai nomor punggung dari mantan polesan Luis Mia, yakni Ferdian Shah yang mulai diberi kepercayaan untuk tampil sejak Liga 1 2022 lalu. Diketahui, bahwa Adam Alis akan memakai nomor punggung 18 di Persib Bandung. Di Bandung pakai nomor 18 seperti biasa, ujar Adam Alis. Adam Alis mengaku memilih nomor 18 karena sudah terbiasa dengan angka tersebut sebelum bergabung dengan Persib Bandung. Alasannya karena dari dulu sudah suka 18, dari tim yang sebelumnya pakai nomor itu, kebetulan saya juga cek terakhirkan Ferdian Shah tapi dia ganti nomor, jadi saya balik lagi pakai nomor itu, tandas pemain anyar Persib Bandung tersebut. Berita lainnya Persib akan perkenalkan 3 sponsor baru untuk musim depan. Ya, beberapa sponsor Persib menghilang di musim 2024-2025. Termasuk perusahaan pinjaman online bernama Adakami. Kini, sponsor baru akan hiasi musim baru di jersey baru nanti, adalah Teh Pucuk, Le Mineral dan Greenfields akan menemani perjuangan Persib di musim depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton